Halo assalamualaikum saudara saudara sekilas topik now file official channel akan membawakan dua buah berita edisi pedana rabu 15 november 2023 sekilas topik siang akan segera dimulai berita pertama kolega robot masa di depan pertanyaan etis muncul ketika robot dan otomasi semakin banyak digunakan di tempat kerja haruskah anda bersikap sopan kepada asisten AI anda mengapa kita terlalu percaya pada robot para insinyur bahkan sedang mencari cara untuk memanfaatkan kesalahan etika robot sebagai cara robot menciptakan versi baru dari dirinya sendiri pada tahun 1920 penulis ceko karel apek membayangkan tenaga kerja humanoid yang direkayasa secara ilmiah siap melayani setiap kebutuhan kita dalam dramanya erware Rosumas Universal robots ini tidak berakhir terbaik bagi kami kami melihat ke dalam ruang kerja otomatis masa depan dan bertanya mengapa mesin harus terlihat dan berperilaku seperti kami presenter Ken Hollings membahas bagaimana kita akan bekerja dengan AI dan robot di masa depan apa yang masih bisa dilakukan manusia lebih baik daripada mesin Bet Singler peneliti junior bidang kecerdasan buatan di Universitas Cambridge mengamati perilaku kita terhadap AI Profesor Alan Winfield dari Bristol Robotics Lab berbicara tentang apa yang dapat dipelajari dari mempelajari kesalahan robot dan peneliti keamanan utama di Kaspersky David M membahas keamanan robot di tempat kerja berlangganan lah dimanapun anda mendapatkan audio untuk mendapatkan episode baru fast forward jika anda menyukai episode ini beri peringkat beritahu kami pendapat anda di fast forward at Kaspersky.com fast forward adalah seri tomorrow Unlocked dari Kaspersky untuk wawancara dan artikel tentang seri ini dan lebih banyak cerita tentang teknologi yang membentuk dunia kita baik kita beralih ke berita selanjutnya bisakah mesin mengakali kita apakah kita mampu membedakan mesin dengan manusia beberapa bukti ini menunjukkan bahwa kita ternyata mudah dibodohi dan sekarang dengan cara-cara canggih yang dipelajari mesin dan hasil-hasilnya yang mengejutkan kita harus mengejukan pertanyaan tentang hubungan kita dengan kecerdasan buatan di masa depan sekian sekilas topik siang Naufal Official Channel kali ini akhir kata saya Naufal Sabta Gunadi kabarkan untuk anda sampai jumpa berita pertama kolega robot masa di depan pertanyaan etis muncul ketika robot dan otomasi semakin banyak digunakan di tempat kerja sekian dan terima kasih banyak yang mau nonton sampai selesai semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!